Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Big Brother Indonesia bersama Simpati, daily show yang dipersembahkan oleh Nikmati, gratis internetan berjam-jam, dari Simpati Freedom. Selamat malam Indonesia, selamat datang di reality show yang sesungguhnya Big Brother Indonesia bersama Simpati. Sudah 47 hari para housemates tinggal bersama di dalam rumah Big Brother dan sekarang jumlah mereka ada 10 orang. Dan mereka masih ada disitu tanpa alat komunikasi, tanpa penunjuk waktu dan yang pasti tanpa skrip dan tidak ada rekayasa. Nah ada apa di episode kali ini? Di episode kali ini kita akan menyaksikan bagaimana sosok Captain Shinta yang katanya memberi suasana baru di dalam rumah Big Brother. Dan juga bagaimana para housemates menjalankan tugas mingguan yang kali ini harus menggunakan pakaian daerah dalam menjalani setiap aktivitas mereka. Kedengarannya gampang tapi kayaknya bisa jadi ribet juga, kita lihat nanti ya. Dan juga siapa yang akan memenangkan games imunitas dan siapa yang akan mendapatkan kalung bebas deportasi. Dan di episode kali ini kita akan lihat ada sesuatu dengan Rene. Apa sih? Lihat nanti ya. Dan jangan lupa di akhir acara juga akan ada kuis berhadiah sebesar 1 juta rupiah untuk satu orang pemenang. Ini dia nomor teleponnya, silahkan hubungi dan jangan lupa passwordnya. Oke sekarang kita langsung aja saksikan kisah 10 housemates di Big Brother Indonesia bersama Simpati Daily Show. Terima kasih telah menonton! Pemilihan kapten dimulai dari sekarang. Terpilihnya Sinta menjadi kapten akan menentukan kehidupan housemates selama satu minggu ke depan. Good morning! Tugas Mingguan House Mads adalah memakai baju tradisional. Di tengah menjalani tugas Mingguan, tampak Rene yang sedang bersedih. Rene pun berusaha agar dirinya masuk dalam nominasi. Kami masih punya temperat kosong. Aku mau isiin temperatnya itu. Kalau kamu gak ada dua orang itu, atau gak ada satu orang, satu temperat masih yang kosong. Pergi melihat aku. Tugas Mingguan House Mads, kalian semua berkumpul di ruang tengah sekarang. House Mads, saatnya nominasi deportasi. Mungkin aku pilih... Lutfi. Nominasi pilihan kapten adalah Lutfi. Dan sekarang saatnya nominasi pilihan House Mads. Rene... Sekarang kau masuk ke kawanceng. Rene... Yang pertama itu Jen. Karena dia sendiri yang minta, dia pengen pulang juga. Ya, yang kedua, aku mungkin kayak biasa masih harus milik papa. Ya, saya menyebutkan Derek dan Jen. Saya ingin membantu teman-teman yang ingin keluar dari rumah ini. Saya tidak mau mereka semakin merasa rindu yang tidak berkesudahan kepada keluarganya. Dengan berat hati, akhirnya saya harus merelakan, menominasikan Renata dan juga Jen. Saya tetap memilih Bang Derek untuk keluar dari rumah Big Brother. Karena menurut saya, seorang Bang Derek adalah seorang yang egois. Maurice. Mau ris. Bagi saya dia bahaya, orang yang tidak ngomongnya suka beda-beda, mengumpulkan kaya apa, dan mengumpulkan yang lain apa. Kedua, Renata. Reni dan Jeni. Yang pertama, Renata. Lagi mungkin mauris. Yang satunya Kak Jenny Yang satunya lagi Aku pilih beli Direkt Yang pertama Rene Yang kedua Jen Housemate Kalian semua telah menentukan Siapa yang layak masuk nominasi deportasi Minggu ini Nominasi pilihan Housemate Adalah Jane Keadaan di rumah ini yang Kita dapat token birunya semakin sedikit Dan dapat token merahnya susah Untuk setiap orangnya gitu Dan aku merasa Aku tuh sebenarnya juga kadang suka berpikir Aku ada disini tuh untuk apa Dan Rene Terlalu banyak intrik buat saya Dan Terlalu banyak Bahasa basi Terlalu banyak Pura-pura Dan aku udah Aku udah merasa cukup buat saya Aku Udah pengen kembali Ke hidup yang benar Dan hidup yang Baik Terlalu banyak 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 Terpilihnya Rene dalam nominasi deportasi membuat Rene lega. Tapi dibalik itu, terpilihnya Jane membuat Derek menjadi kesal. Mau bakar rumah ini? Kalau tadi lagi. Kenapa? Dede yang dipilih tapi gak didukung. Sama kayak kamu lah. Mereka dulu. Kenapa lagi ngomong kita sendiri? Oke, are you ready? Satu, dua, tiga, pulang! What's up? Satu, dua, tiga, pulang! Terima kasih telah menonton!